Generasi tahun 90-an pasti tahu dengan dengan uang 100 rupiah bergambar perahu pinisi dan dominasi warna merahnya. Uang tersebut cukup lama menjadi alat tukar, sekitar 14 tahun. Uang kuno tersebut pertama kali diedarkan pada tahun 1992 dan peredarannya dihentikan oleh Bank Indonesia sejak 2006. Uang yang juga akrab disebut sebagai uang perahu layar ini, hingga sekarang masih banyak diburu oleh para kolektor uang kuno atau disebut juga numismatis. Jika dulu berburu uang kuno bisa dari kabar mulut ke mulut hingga mendatangi ke lokasi langsung, saat ini penjualan uang kuno seperti 100 rupiah perahu pinisi banyak juga dilakukan melalui e-commerce. Dari pantauan Tribunews di Shopee, uang ini ditawarkan dengan harga mulai 1.500 rupiah-3.000 rupiah, tergantung kondisinya. Dari sebuah toko online di Shopee dengan nama Anas Fatloli dan terletak di Ponorogo, ia menawarkan uang 100 rupiah perahu pinisi dengan harga 1.500 rupiah-2.399 rupiah. Toko ini berhasil menjual sekitar 11.900 rupiah, di mana pembelinya tidak hanya datang dari Indonesia, namun juga dari mancanegara. Ada pula toko online di Shopee dengan nama El Chandra yang mampu menjual hingga 9.300 rupiah uang perahu pinisi dengan harga 1.750 rupiah-3.000 rupiah. Sementara beberapa toko online lainnya juga tak kalah, banyak lainnya yang juga mampu menjual uang kuno ini hingga ribuan lembar. Bagaimana Tribunews, apakah kalian juga berminat mengoleksi uang 100 rupiah perahu pinisi? Terima kasih telah menonton!